Lik informasi lainnya, pemirsa berbagai penyakit mulai menyerang warga korban banjir yang menempati posko pengungsian di gedung Inkanas, Kabupaten Bandung. Warga mengeluhkan gatal-gatal dan diari setelah beberapa hari menempati pengungsian. Beginilah suasana pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di gedung Inkanas, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Keluhan warga korban banjir yakni gatal-gatal, diare, sakit mata, dan ispah. Pengungsi bernama Duda menyatakan dirinya menderita gatal-gatal sesak nafas dan batu. Dirinya berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk korban banjir yang bermukim di pengungsian. Yang dirisakan ya banyak lah gitu. Gatal-gatal kayak gitu Pak? Ya, kesehatan ya gatal-gatal, gatal-gatal gitu terus ya... Seknafas kayak gitu Pak? Seknafas, batu, gitu kan, perginan lah gitu. Nah harapannya sendiri Pak di pengungsi ini seperti akupat untuk pemerintah Pak? Ya, mohon diperhatikan aja lah gitu lah. Kepala Puskesmas Balai Endah, Wiji Hartono mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait berupaya melakukan antisipasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan pengobatan di beberapa titik pengungsian. Pengungsi terus berdatangan untuk memeriksa kesehatan. Penyakit yang dikeluhkan warga yakni flu, batuk, gatal-gatal, dan diare. Kebanyakan adalah gatal ya, gatal-gatal, terus kemudian batuk pilak lah, ispa gitu ya, terus kemudian lambung, gastritis, itu yang paling banyak. Dan selain itu juga mungkin pegel-pegel gitu, yang paling banyak ya. Yang diberikan oleh Puskesmas apa aja Pak? Kita dari Puskesmas selain pengobatan juga pemberian PMT ya, pemberian PMT baik itu berbalita maupun di buhamil, kemudian juga kita juga berikan penyuluhan ya, tentang PHBF di tempat pengungsian seperti apa gitu ya. Merujuk kepada data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dalam sari petugas pemeriksa kesehatan pengungsi di lapangan kurang lebih 100 orang, untuk mengatasi penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pun menyiagakan Puskesmas keliling yang bertugas sejak banjir. Rezitya Prasaja, Bandung TV